Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingci Season 7 Versi Manhua Episode 10 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Auswe pergi ke kediaman kakek naga kuno Neiza Untuk meminta bantuan Dan tak disangka kakek Neiza ternyata dalam kondisi sekarat Dan ia pun tiba-tiba memberikan sebuah tangan emas kepada sang raja naga baru Auswe guys Di episode ini, diawali diperlihatkannya Yutau yang sedang berlari dengan terburu-buru Dengan membawa beberapa gulungan Sampai-sampai ia pun tak sempat izin kepada penjaga di situ Dan langsung nyelonong saja masuk ke rumah sang Dewa Rulai Dewa Tata Gata Saya membawakan buku dan gulungan kuno yang anda minta Aku membawanya dari pavilion kitab suci di Tibet Dan senjata ajaib legendaris Tianpan juga ada di sana Teriak Yutau yang tampak sangat tak sabar untuk segera menunjukkannya kepada Tata Gata Yutau pun langsung mengambil gulungan yang paling dicari Tata Gata dan langsung menyerahkannya Tata Gata pun langsung membuka gulungan itu Dan terlihat di sana ada gambar seperti batu lengkap dengan penjelasannya Dan gulungan kedua di situ terlihat gambar seperti sebuah planet Dan ternyata itu adalah senjata legendaris Tianpan Yang dikatakan Yutau di awal tadi guys Yutau pun kemudian menjelaskan kalau senjata Tianpan meskipun memiliki fungsi untuk meramal masa depan Tapi sangat berbahaya jika digunakan Dan ia terhubung dengan dimensi lain dunia yang tidak diketahui Sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan penggunanya besar celaka dan kehilangan nyawa guys Tata Gata kemudian juga mengatakan Karena senjata ini sangat berbahaya Tianpan saat ini ditempatkan di tempat yang bernama Tongtenkaku Bahkan sekelas dewa sasin saja tak bisa menyentuh senjata ini Dan sejauh yang Tata Gata tahu Senjata ini hanya pernah digunakan sekali di jaman kuno Mendengar perkataan Tata Gata Yutau pun terlihat panik dan berkata Dewa Tata Gata, mungkinkah? Lalu Tata Gata pun berkata lagi Kalau hanya ada satu cara memecahkan masalah yang ada di tiga alam Dan dunia yang berubah menjadi kacao ini Yutau, ayo pergi Ucap Tata Gata Dengan jurus raga sukmanya Tata Gata pun dengan cepat menyelinap dan pergi Tanpa diketahui oleh para penjaga surga disitu guys Dan sampailah Tata Gata di tempat senjata itu berada Bersama Yutau Terlihat senjata itu berbentuk seperti cermin bulat yang besar dan berwarna emas Dewa Tata Gata, apakah kau benar-benar akan melakukannya? Tanya Yutau khawatir dengan keselamatan dewanya itu Tata Gata pun langsung mengiyakannya Jika kita ingin mengetahui bencana ini sumbernya dari mana Maka kita harus berani menghadapi resiko Dan segera mengambil kesempatan ini Ucap Tata Gata Ia pun lalu merapatkan kedua telapak tangannya Dan langsung merapalkan sekel buddhanya Terbukalah Ucap Tata Gata Dan diteruskan dengan ia membaca mantra-mantra Untuk membuka senjata itu guys Dan terlihat kini gerigi dari senjata itu pun mulai bergerak Sehingga membuat senjata itu pun mulai bergerak berputar bersama dengan cincin-cincin dari cermin itu Yutau pun sangat terkejut melihatnya Karena putaran-putaran itu sangat cepat Sehingga mengeluarkan tekanan ke berbagai arah Tata Gata pun dengan cepat menyuruh Yutau untuk segera menjauh dari tempat itu Yutau pun dengan cepat langsung bersembunyi di belakang tiang yang besar di situ Yutau pun hanya bisa mengintip melihat kondisi Tata Gata sekarang Terlihat Tata Gata pun akan berusaha mengeluarkan jurusnya Sedangkan cermin Tianpan pun saat ini berputar semakin keras Tata Gata pun menatap senjata itu dengan tajam Bukalah teriaknya Dan boom Seketika terjadi ledakan yang mengeluarkan cahaya emas Yang langsung menyinari langit yang gelap di atas gedung tonten kaku Dewa Sasin yang saat ini sedang minum teh Dia merasakan kalau sesuatu sedang terjadi Tata Gata Apa yang sebenarnya kau lakukan saat ini? Ucapnya Dan terlihat Tata Gata pun saat ini sedang berusaha untuk mengendalikan senjata Tianpan yang telah aktif ini Melihat hal itu Yutau pun segera mencatat semua yang ia lihat saat itu Yutau pun mencatat di bukunya Bahwa senjata Tianpan berputar dengan sangat cepat dan berubah menjadi bola yang tenang Benar-benar senjata yang sangat misterius Aku akan mencatat semua reaksi abnormal yang akan ditimbulkan oleh kekuatan Tianpan itu Ujar Yutau Tapi tiba-tiba saja sesuatu terjadi padanya Tangannya pun kini tak bisa ia gerakkan untuk mencatat Dan ia terus mengamati Tata Gata yang saat ini sedang sibuk mengendalikan senjata itu Dan tiba-tiba Tata Gata merasakan ada sesuatu Dia melihat serpian kristal yang berwarna merah yang mulai bersatu Ia pun sangat kehiranan Mungkinkah itu adalah batu hati lambang dari kebencian? Ujarannya dalam hati Dan setelah batu itu benar-benar bersatu Seketika Tata Gata merasakan kalau jantungnya kini berdegup dengan kencang Dan tak hanya itu Ia pun juga merasakan kalau batu itu menarik tubuhnya Dan menyedot energi yang ada di dalam tubuhnya Terlihat kini batu jantung merah itu muncul sebuah lubang Lubang itu pun semakin membesar Dan Seketika saja dari lubang itu mengeluarkan monster-monster aneh dan sangat mengerikan guys Tata Gata pun sangat kaget dibuatnya Monster-monster itu pun sangat banyak dan berjalan melewati sang Dewa Rulai Disitu Tata Gata pun berkata dalam hatinya Kalau tampaknya ia juga pernah melihat kejadian seperti itu Saat ia membaca buku yang diberikan Yutau pada waktu itu Dan tampak Tata Gata pun melayang dan perlahan-lahan tubuhnya tertarik oleh batu jantung merah itu Dan Tata Gata pun sekarang melihat dari dekat bahwa batu jantung merah itu pun saat ini telah membesar Dan melihat peristiwa ini Tata Gata pun juga teringat dengan tulisan di dalam buku kuno yang ia baca Disitu menyebutkan Air, api, angin adalah tiga elemen utama bumi yang lahir secara bersamaan Dan api abadi adalah elemen yang memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan ketiganya Api ini mengontrol penciptaan dan membangkitkan jantung bumi Dan juga mengontrol reinkarnasi Tapi ketika hal itu diinduksi Maka akan menimbulkan kekacauan dan peperangan Tata Gata yang terus memperhatikan perubahan batu merah itu pun bertanya Apa ini sebenarnya? Aku benar-benar tidak tahu Dan terlihat batu merah itu mulai membentuk sesuatu Yaitu seperti membentuk sebuah bayi yang masih berada di dalam kandungan Batu merah yang telah membentuk seorang bayi ini menandakan Bahwa jantung bumi atau elemen bumi saat ini telah memiliki kehidupan baru yang sedang bertumbuh Perubahan ini tak mempunyai tujuan Dan bahkan tak mampu mengendalikan kemampuannya sendiri Dan detak jantung dari jantung bumi pun saat ini juga tidak stabil Kadang cepat, kadang melambat Dan kekuatan jantung bumi ini juga sangat aneh Kadang sangat kuat dan menakutkan Dan terkadang menjadi manja Dan apabila dibiarkan bebas Maka akan terjadi kekacauan Dan kemungkinan terburuknya adalah Tiga alam akan menjadi binasa Lalu tiba-tiba Bayi batu jantung merah pun perkembangannya sangat cepat Hal itu membuat tata-tata pun sangat terkejut Bayi itu kemudian tumbuh membesar Dan kini ia menjadi sosok monster yang menakutkan berwarna merah kristal Dan terlihat tubuhnya pun memancarkan api ke biru-biruan guys Mulutnya pun kini terbuka Seperti akan memakan tata gata yang berada di depannya Seketika tata gata pun merasa energi dan kekuatannya tersedat oleh monster itu Dewa yang tak mau mati konyol ditelan kekuatannya oleh makhluk itu Ia pun kemudian bersiap dengan tangan kanannya Yang seketika tangannya berubah menjadi emas Dan Yaduhar Tata gata meninju dengan keras monster itu dengan tinju budak emasnya guys Terkena pukulan budak itu Seketika monster itu menghilang dan langsung terlihat Tinju tangan budak yang mengenai cermin emas itu Membuat cermin disitu retak dan seketika pecah guys Hal itu membuat putaran cermin menjadi tidak beraturan dan tak terkendali Tata gata pun langsung melompat menjauh dari situ Ia pun berkata semuanya sudah selesai benar-benar sulit Yutau pun juga langsung bertanya bagaimana tentang situasinya sekarang Lalu tata gata pun tiba-tiba menolak kepada Yutau dengan pandangan yang serius Yutau tak ada waktu lagi kau harus melakukan sesuatu untukku Ujar tata gata Sin kemudian beralih memperlihatkan hotel siang sim milik Bisutong di jalur iblis Disitu terlihat seorang anak yang sedang berlari Ia terlihat sangat panik dan langsung bergegas menemui Bisutong Melihat hal ini kita jadi tahu Kalau ini adalah terusan cerita di akhir season 6 Atau di chapter 183 ya guys Ia kemudian langsung memohon bantuan kepada Bisutong Untuk menyelamatkan semua orang Bisutong pun langsung menatap dengan sinis kepada anak itu Bantuan apa ha? Anak itu pun langsung berlutut dan memohon kepada Bisutong Guru, kumohon pergilah ke barat Dan mulailah perjalanan lagi di jalur monster Ucapnya Seketika hal itu langsung mengejutkan semua yang ada disitu guys Terlihat anak itu pun terus memohon kepada Bisutong Untuk melakukan perjalanan lagi Melihat hal itu Bisutong pun malah terlihat menguap Seolah apa yang dikatakan anak itu sungguh membosankan Ia pun langsung bangkit dari tempatnya Kamu mau aku melakukan perjalanan lagi Ucapnya Bocah itu pun langsung terlihat senang Guru, apakah kau setuju? Ucapnya Bisutong pun hanya terdiam dan mendekat kepada anak itu Dan Tak Bisutong pun langsung mencetak kepala bocah itu guys Tampaknya aku mencum bau yang aneh padamu Berhentilah berpura-pura Siapa kamu sebenarnya? Tanya Bisutong Wah ketahuan deh Ucap bocah itu Dan Boom Dan ternyata itu adalah Yutau guys Yutau pun dengan gugup langsung berkata Kalau ia disuruh oleh Tata Gata untuk melakukan hal ini Bisutong pun geram dengan Yutau Kenapa dia berpura-pura dan menyamar seperti ini Yutau kemudian mengatakan Kalau ia melakukan hal ini karena ia menyelinap dan keluar dari istana langit diam-diam Dan Yutau menambahkan Kalau ia kesini untuk membawa pesan dari Tata Gata Khusus untuk Bisutong Tata Gata ya? Tanya Bisutong Yutau pun langsung menyerahkan sebuah gulungan dari Tata Gata kepada Bisutong Dan memang ciri khas pesan dari sang Buddha Tata Gata Gulungan itu langsung berubah menjadi Buddha Mas Kecil guys Halo Assalamualaikum Saya adalah utusan dari Tata Gata Mohon dengarkan baik-baik pesan ini ya Bahwa bencana yang besar akan terjadi di tiga alam Dan tidak ada yang bisa selamat darinya Dan bencana itu akan membangkitkan semangat bertempur Dan niat membunuh semua makhluk hidup Ucar Buddha Kecil itu Dan sambil memegangi dagunya Bisutong pun menganalisa Jadi apakah ini wabah yang dikatakan Aoyi itu? Buddha Kecil itu pun kemudian meneruskan penjelasannya Bahwa kekelisahan akan menyebar kemana-mana Dan akar dari bencana itu adalah apa yang ada di domain inti bumi Yang dinamakan jantung bumi atau elemen bumi Hal ini seperti api abadi yang dapat mempengaruhi semua makhluk hidup Tapi aku merasa elemen bumi ini belum berubah menjadi baik ataupun jahat Tapi jika sampai berubah menjadi iblis Maka dunia akan binasa Ucap Buddha Kecil itu Bailang pun langsung melongo dan bertanya Apakah itu seperti Shoyu? Buddha Kecil lalu menjelaskan lagi Kalau maka dari itu mereka harus segera untuk menemukan tempat persembunyiannya Dan memperbaikinya Itu demi untuk keselamatan dunia ini Mendengar hal itu terlihat Bisutong pun jadi gugup Tunggu menemukan dan membimbingnya katamu Terus siapa yang akan pergi? Ucapnya Buddha Kecil pun langsung mengacungkan jarinya dan berkata Tan San Zhang Perkataanmu benar Jantung bumi tersembunyi di jalur monster yang baru Maka aku meminta tolong padamu untuk berangkat melakukan perjalanan lagi Eksipasi Bisutong pun semakin gugup Ia pun lalu memegangi kepalanya dan mengepalkan tangannya Tidak masuk akal Konyol sekali Saya sudah menginjakkan kaki di jalur monster itu dua kali Apakah itu belum cukup? Ujarnya Lalu Buddha Kecil itu pun melirik Bisutong dan berkata Saya mengerti bahwa itu sangat melelahkan Tan San Zhang Tapi sebagai rasa terima kasihku Saya akan memberikan hadiah khusus padamu Dan saya percaya kau akan mempertimbangkan ini Bisutong pun langsung memandang Buddha Kecil itu dengan pandangan yang menantang Hatiku sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi Emang apa hadiah yang cocok denganku? Tanya Bisutong Buddha Kecil pun lalu mengatakan bahwa kebangkitan jantung bumi telah memicu api sembilan hari Selain membangkitkan semangat perang Tapi secara tidak sengaja memunculkan sebuah batu yang sangat luar biasa Dan Yutau pun langsung menunjukkan batu apa yang dimaksud itu Dan terlihat Bisutong pun mencoba memperhatikan batu itu Yutau ini hanyalah sebuah batu biasa dengan ukuran besar Ucap Bisutong Tapi Buddha Kecil pun langsung berkata bahwa itu bukanlah batu biasa Karena dengan batu itu maka Sun Wukong bisa dilahirkan kembali guys Bisutong pun langsung tampak kehiranan Hmm Wukong bisa dilahirkan kembali ya Sedangkan Bailang pun langsung bersemangat mendengar hal itu Wow kakak bisa lahir kembali Guru kita harus menyetujinya Ucapnya dengan penuh semangat Tapi seketika Biksu Tong pun langsung membungkam mulut Bailang Hei diam saja kau Bailang Ucapnya Lalu Biksu Tong pun kemudian berkata Apakah saat ini Dewa Tata Gata sedang mengacam saya Jika saya menolak Apakah Anda tak akan pernah membiarkan Wukong untuk dibangkitkan Buddha Kecil pun langsung membalas perkataan itu Bagaimana saya bisa mengancamu Kita ini adalah teman baik Biksu Itu hanyalah pemberianku secara khusus padamu Tan San Zhang Sifatmu ini penyayang dan ulas asih Bahkan setara dengan Dewa Walaupun jika dunia tidak menganggapmu Tapi kamu itu tidak akan menyerah untuk menjaga dunia ini Tebakanku benar bukan? Ucap Buddha Kecil itu Biksu Tong yang mendengar itu pun langsung tertiam dan berkata dalam hatinya Sial, kau menggunakan kata-kata ini lagi untuk membujukku Tata Gata Dan terlihat Bailang pun terus saja membujuk gurunya Guru, gak saja Ini demi untuk kakak Wukong teriaknya Lalu Buddha Kecil pun berkata lagi Tan San Zhang, misi ini sangat penting Saat ini naga dan surga akan memulai perang Maka kita harus cepat menyelesaikan misi ini Agar Anda bisa menyelamatkan dunia dari penderitaan akibat peperangan ini Dan percaya tak percaya Biksu Tong pun kemudian berkata Hmm, oke Saya tahu apa yang harus dilakukan Dan seketika terlihat Bailang dan Yutau pun langsung merasa senang guys Dan sebelum Buddha Kecil ini menghilang Ada satu hal lagi yang ia sampaikan Bahwa dalam perjalanan menemukan jantung bumi kali ini Tata Gata menyuruh Biksu Tong Untuk mengajak Yutau Agar dia dapat membantu Tan San Zhang dengan pengetahuannya itu Biksu Tong pun seketika langsung menepuk jedatnya Oke oke, aku menurut saja deh Sedangkan Bailang pun sangat bersemangat Dan langsung merangkul teman perjalanan barunya itu guys Dan terlihat patung Buddha Kecil pun mengangkat tangannya Semoga perjalanan kalian lancar Semoga berhasil dan sukses ya Dan ia pun menghilang guys Sin kemudian berpindah Memperlihatkan istana surga Terlihat para prajurit saat ini Sedang mempersiapkan semua persenjataannya untuk peperangan Dan mereka pun kini sudah berbaris dengan rapi di halaman surga Dan terlihat jenderal perang tertinggi Dan pemimpin surga sedang ngeteh berdua di situ guys Dewasa Sin disitu berkata Jenderal, Anda besok akan memimpin pertempuran besar Dengan rasa hormat Biarkan saya menyajikan beberapa cangkir teh terbaik saya kepada Anda Sang Jenderal Matatika itu pun langsung menyeruput teh di cangkirnya itu Dan tanpa bahasa bahasi langsung bertanya Apa yang akan dikatakan Dewasa Sin sebenarnya Dewasa Sin lalu berkata Saya sedang memikirkan satu hal Tidak pernahkah Dewasa Nyan juga memikirkan hal ini Yaitu kali ini surga akan mengirimkan pasukan untuk menyerang klan naga Apakah ini adalah perang yang tidak adil? Tanya Dewasa Sin Sang Jenderal Matatika itu pun kemudian mengatakan Tugas Jenderal hanyalah bertempur sampai akhir Dan yang ia inginkan hanyalah kemenangan Sedangkan sebenarnya perang esensinya tidak ada hubungannya dengan dirinya Katanya Sambil menikmati tehnya Dewasa Sin pun kemudian berkata Jenderal pasti akan selalu seperti ini Sederhana dan to the point Hanya ada hitam dan putih Dunia selalu Anda bikin begitu mudah Dan seketika Jenderal Matatika pun kemudian mengangkat gelasnya ke atas Dan tak disangka ia pun langsung menuangkan minumannya ke lantai Dewasa Sin pun tampak terkejut melihatnya Kemudian Sang Jenderal Matatika pun lalu berkata Perang memang membunuh dan membuat luka yang tak terhitung jumlahnya Tapi itu tak bisa dihindari Lalu Dewasa Sin pun menjawab Inilah yang harus kita lakukan Sin kemudian berpindah di sisi istana surga yang lain Sambil memandangi para prajurit yang telah bersiap untuk perang Jenderal Barat pun bertanya Kenapa kita tidak perlu ikut berperang? Lalu Jenderal Timur pun menjawab Anda dan saya sama-sama tahu Kalau perang kali ini bukanlah tentang memusnahkan para naga Mengapa semuanya harus ikut berperang? Mendengar hal itu Jenderal Barat pun mengatakan Kalau saat ini naga juga telah bersiap dan mengerahkan segalanya untuk berperang Apakah nanti kita bisa menang? Tanya Jenderal Barat Jenderal Timur lalu menjelaskan Kalau ada Jenderal Matatika yang ikut Dan diikuti oleh murid-muridnya yang ikut berpartisipasi dalam perang Maka ia yakin kalau itu lebih dari cukup Dan ia mengatakan kalau tidak ada yang ia pikirkan kali ini Kecuali tentang kegelisahan dan kecemasan yang merasuki prajurit surga Saya juga penasaran apakah Asura, Yokei, dan tahu juga saat ini sedang berubah Ucap Jenderal Timur Apa? Jika memang benar semuanya berubah Bagaimana nanti kita mengatasinya? Tanya Jenderal Barat agak khawatir Lalu Jenderal Timur pun mengatakan Kalau saat ini yang hanya bisa dilakukan Hanyalah mengamati perkembangannya saja Dan ia pun berharap semoga keadaan ini tidak semakin memburuk Sin kemudian beralih kembali ke Hotel Beksutong Tampak cuaca saat ini begitu cerah dengan matahari yang bersinar dengan terang Terlihat Beilang pun tampaknya sudah menyiapkan semua perbekalan untuk melakukan perjalanan besar ini Guru, mari kita berangkat Ucapnya Dan saat mereka akan pergi Terlihat Aoye pun melihat dari dekat pintu Aoye pun tampak sedih dan ingin untuk ikut dalam perjalanan ini Melihat hal itu Beksutong pun lalu memanggilnya Dan menyuruhnya untuk ikut dalam perjalanan ini Sontak saja Aoye pun langsung merasa gembira guys Sedangkan saat ini Yuto lagi sibuk mengubur batu yang dibawanya Yuto kemudian mengatakan kepada Baishi dan Putri Tengkora yang berdiri di dekatnya Bahwa batu ini akan membantu Sang Raja Kera untuk berenkarnasi Dan Yuto pun meminta agar kedua wanita cantik itu untuk menjaga batu ini Putri Tengkora pun dengan senang hati menyangkupi permintaan Yuto itu Dan setelah batu itu tergubur dengan sempurna Yuto pun kemudian pamit dengan kedua cewek itu Baishi pun lalu berkata kalau Yuto bisa mempercayainya untuk selalu menjaga batu itu Yuto pun lalu melambekan tangannya Yang langsung dibalas oleh senyuman dan lambekan tangan dari dua cewek itu juga Selamat tinggal semuanya Ucap Yuto dan ia pun segera menyusul gurunya Dan baru saja mereka berjalan Tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan mereka semua guys Semua orang pun kini menoleh ke arah langit Karena ternyata Langit saat ini menjadi gelap gulita berwarna hitam Akan tetapi terbelah oleh langit yang terang dan percahaya memanjang dan berliku-liku Melihat fenomena yang mencekam itu Ratu wajah Biksu Tong pun seketika berubah menjadi gelisah Ia pun berkata Saya tak habis pikir Saya akan memulai perjalanan ini lagi Di tengah-tengah kekacauan di tiga alam yang mengerikan ini Apa yang terjadi di depan sana Benar-benar tak bisa diprediksi Seberapa jauh saya bisa melewati halangan rintangan di depan sana Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh